Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakra Neng Ratan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, malah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa agar firman Tuhan boleh tertanam, tumbuh, dan akhirnya berbuah. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang terkenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap kehadiratmu Tuhan, mengucap syukur atas kasih anugerahmu yang begitu luar biasa dalam hidup kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkan tentang firmanmu. Dan biarlah firmanmu Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firmanmu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Serta istiap kami Tuhan, karena tanpa penyertaanmu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan yang hendak kita renungkan pada hari ini terambil dari Lukas 1, ayat yang ke-26 sampai dengan ke-38, namun untuk mempersingkat waktu akan saya baca ayat yang ke-37 dan ke-38. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, lalu malekat itu meninggalkan dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai telah datang ke dunia, dan sudah sama-sama kita peringati dan kita rayakan kelahirannya pada tanggal 25 Desember kemarin. Dan tentunya dengan cara yang sangat sederhana, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kata Damai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya, tidak ada lagi peperangan, aman, dan juga tenteram. Namun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang telah kehilangan pekerjaannya. Dengan hilangnya pekerjaannya itu, maka orang-orang tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan hidup sehari-hari itu bisa tidak bisa, ada tidak ada, harus terpenuhi. Pertanyaannya, bagaimana kalau kebutuhan hidup sehari-hari itu tidak bisa terpenuhi? Apakah kita masih bisa merasakan damai? Apakah kita masih bisa merasakan tenteram? Oh, tentu saja tidak. Lalu apa gunanya Sang Raja Damai itu datang ke dunia? Jika lo masih ada orang yang merasakan hidupnya tidak damai, masih ada orang yang merasakan hidupnya tidak tenteram. Cuma yang dikasih dan mengasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Mereka disebut sebagai anak-anak terang. Lalu kenapa disebut sebagai anak-anak terang? Karena cara hidup mereka berbeda dengan orang-orang dunia. Jikalau orang-orang dunia selalu memikirkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk kepentingan perutnya sendiri, namun cara hidup orang-orang terang, anak-anak terang, anak-anak Allah, senantiasa memikirkan dan memperhatikan sesamanya. Jikalau ada sesamanya yang sedang membutuhkan pertolongan, sedang membutuhkan bantuan, maka sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang, kita wajib membantu dan menolong mereka. Ini adalah salah satu cara Sang Raja Damai mewujudkan damai di bumi ini. Untuk itu janganlah hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan saja, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman yang bekerja bersama-sama dengan Tuhan, mewujudkan surga di bumi ini. Jikalau di surga ada damai sejahtera, maka kita wajib sebagai anak Allah mewujudkan damai itu di bumi ini. Jikalau di surga ada kasih dan sukacita, maka kita wajib mewujudkan kasih dan sukacita itu kepada setiap orang. Namun jikalau kita sedang ada persoalan, sedang ada masalah, bahkan sedang terdampak daripada COVID-19 ini, maka kita harus meneladan Maria. Pada waktu itu Maria juga menghadapi persoalan yang sangat berat, hamil di luar nikah itu persoalan yang sangat berat, taruhannya adalah nyawa. Namun Maria dengan sukah hati, sukacita menerima tugas panggilan tersebut. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kesungguhan Maria dalam menerima tugas panggilan itu, akhirnya menemukan jalannya. Demikian juga dengan hidup kita. Jikalau kita bersungguh-sungguh berusaha dan berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan senantiasa mendopang hidup kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, percayalah. Haleluya. Amin.